Kemarin saya dapat pertanyaan dari teman kita tentang kondisi bayinya, lidahnya kok putih semua, mulutnya kok ada selaput-selaput putih. Ini kenapa sih dok? Tentunya pada video kali ini saya akan bahas ya, kenapa selaput putih itu bisa muncul, dan gimana cara ngilanginya. Semoga bermanfaat, simak terus video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di Encyklopedia Dokter. Kita akan bahas soal lidah putih pada bayi. Ini sebenarnya sering terjadi pada bayi yang baru-baru lahir, yang masih nyusu, yang belum tumbuh gigi sehingga ibu belum gosok gigi si bayinya. Kadang-kadang kita agak lalai dalam kebersihan rongga mulut si bayi. Ini termasuk nanti saya jelaskan bagaimana cara bersihinya. Ini harus diperhatikan, ibu muda yang belum tahu, wajib tahu. Jadi begini, selaput putih pada lidah dan rongga mulut ya, termasuk mungkin di bagian dalam, ini sebenarnya banyak penyebabnya. Pertama yang paling sering disebabkan karena sisa susu, baik itu asi atau susu formula. Paling sering sih kejadian kalau misalnya bayinya minum susu formula ya, kita nggak bersihkan, kadang-kadang dia agak krak-krak yang sedikit nempel. Itu menyebabkan kondisi ya putih-putih, kadang-kadang sampai ke bibirnya putih. Ciri-cirinya kalau misalkan seperti ini, biasanya kalau kita bersihkan, diusap atau kita bersihkan, itu nanti akan melupas sendiri, hilang, bersih. Nggak menyebabkan sisa luka atau gimana berdarah. Nggak. Berbeda dengan jamur ya, kandidiasis oral. Infeksi jamur yang terjadi pada rongga mulut bayi, karena memang bayi kan kita belum bisa gosok giginya karena belum ada gigi. Kita kadang lalai tidak menjaga kebersihan rongga mulutnya sehingga banyak jamur di sana. Nah, atau mungkin pada kondisi bayi yang mungkin lagi ada penyakit yang menekan sistem imunnya, yang menyebabkan imunnya kurang bagus, jamur ini akan gampang banget tumbuh. Nah, kalau secisi jamur, biasanya kalau kita kupas, itu agak sulit. Kita bersihkan agak sulit. Dia nempel kuat. Kalaupun bisa, biasanya menyebabkan luka atau darah. Nah, ini tentunya harus pemeriksaan dokter kalau ada kondisi putihnya seperti itu. Kondisi lain, infeksi bakteri. Ya, dipteri contohnya ya. Atau tipus. Itu biasanya juga sering menyebabkan lidahnya jadi putih, rongga mulut juga putih. Yang disebabkan karena rancun dari bakteri yang ada di rongga mulut yang menyebabkan selaput-selaput putih tipis. Ini harus dibedakan ya, Bu. Termasuk tadi, kalau misalkan yang normal karena susu, ya ibu harus perhatikan juga kebersihannya. Lalu gimana dok, cara bersihin rongga mulut bayi? Bersihin lidah bayi? Ini sebenarnya gampang ya, Bu. Ibu bisa lihat di Google, di internet, di Youtube tentang cara bersihnya. Secara umum ya, ibu harus bersihkan ya memang secara manual. Kadang-kadang ada tuh yang beli sikat. Sikat yang biasanya dimasukin di jari tuh. Itu ada juga. Tapi kadang-kadang kalau bayi baru lahir kan, ini ukurannya masih terlalu besar. Jadi ibu manual pakai jarinya, dibungkus sama kain kasar. Ya, kain kasar. Yang putih tuh, biasanya yang gulungan. Nah, pertama-tama ibu pastinya harus cuci tangan dulu. Airnya lebih saya sarankan pakai air anget ya. Supaya bayinya nggak kaget, nggak enek, nggak muntah juga. Kemudian pakai kasar, kasarnya pastinya sudah bersih ya. Digulung di bagian jari ibu yang muat. Jangan pakai jempol kalau misalkan dia nggak cukup bisa masuk ya pakai kelingking. Atau kalau untuk bayinya sudah agak besar, bisa pakai telunjuk. Ya, dibungkus sama kasar. Dimasukkan aja, biasanya bayi akan ada refleks kayak hisap atau menggigit. Nggak apa-apa. Gigitannya juga nggak keras. Ibu bisa usap mulai dari lidahnya, rongga mulutnya, kemudian pipi kanan-kiri, bagian dalam. Ini penting ya, ibu paling nggak ya dilakukan setiap hari nggak masalah. Atau dua hari sekali juga oke. Atau pas lihat lidahnya sudah agak putih-putih nih, dibersihin aja. Ini juga tujuannya supaya nggak tumbuh jamur ya. Kalau kadang-kadang sisa susu ini kalau dibiarkan, bisa bikin jamur berkembang biak di sana. Makanya ya sebelum kejadian itu, ibu jaga kebersihan. Nggak usah takut ya. Jangan dipaksa juga kalau misalnya bayinya begitu jadi lepas. Santai aja, nggak usah terlalu cepat diikuti kemauan bayinya. Coba ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau uang, dilepas lagi. Pokoknya, ya pokoknya sebisa ibunya lah ya. Jangan panik. Yang penting ini harus dilakukan. Jangan juga lalai. Banyak banget yang lalai. Jadi kiranya bayinya nggak perlu gosok gigi. Makanya nggak perlu dibersihin. Karena nggak punya gigi. Tapi kan, ya kita kan nggak tahu rongga-rongga mulut dalamnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti yang becak-becak putihnya yang nomor 2 dan nomor 3 yang karena jamur atau bakteri. Itu sebaiknya diperiksakan ya. Wajib. Cini-cininya ya tadi kalau dikelupas agak sulit. Dibersihkan agak sulit. Dibar nempel kuat. Kalau dikelupas biasanya berdarah atau muncul luka. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.